Berita selanjutnya pemirsa merasa prihatin dengan kondisi yang serba sulit di tengah wabah virus corona Haji Purwadi pengusaha asal desa Ketitang, Kecamatan Batangan, Pati, Jawa Tengah membagikan ratusan paket sembako kepada warga Paket sembako berupa 5 kg beras dan 1 ekor ayam itu dibagikan kepada sedikitnya 800 kepala keluarga atau kakak di desa Ketitang, Wetan Satu persatu rumah warga didatangi oleh Haji Purwadi untuk memberikan sumbangan sembako gratis kepada warga Ketitang, Wetan, Kecamatan Batangan, Pati Sembako berupa 5 kg beras dan 1 ekor ayam ini bertujuan membantu meringankan beban masyarakat di tengah kesulitan ekonomi warga akibat mewabahnya virus corona Sedikitnya 800 paket dibagikan kepada terdampak dan rencananya pembagian sembako tersebut dilakukan seminggu sekali selama wabah virus covid ini masih berlangsung Purwadi menuturkan bantuan sembako ini akan rutin seminggu sekali kami berikan kepada warga yang membutuhkan karena saat ini banyak warga terutama para buruh atau pekerja lepas harian harus kehilangan mata pencahariannya karena mereka harus berdiam diri di rumah di tengah pandemi virus corona ia berharap dengan bantuan yang diberikan bisa membantu warga dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari dia pun berdoa agar wabah ini segera berakhir sedikit membantu masyarakat desa kerenangwetan memberikan rezeki berupa ayam dan beras semoga dengan bantuan ini bisa sedikit membantu masyarakat khususnya desa kerenangwetan dan umumnya masyarakat Indonesia pada umumnya semoga dengan dampak covid-19 ini segera berakhir dan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT saya juga mengharap mudah-mudahan program ini nanti akan juga berjangka insya Allah sampai 3 bulan dan saya juga mengajak kepada masyarakat atau teman-teman yang mempunyai rezeki lebih kita berbagi di saat ini karena dengan berbagi ini saya yakin dengan kebersamaan ini saya yakin nanti untuk musibah atau wabah penyakit covid-19 bisa kita atas bersama sementara itu Sumer salah seorang warga yang menerima bantuan mengatakan dia merasa sangat senang dan bersyukur atas pembagian sembako tersebut pasalnya saat ini yang dibutuhkan warga adalah bantuan berupa bahan makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena ada virus corona ini semua menjadi serba sulit apalagi semenjak pemerintah mengintruksikan harus bertiam diri di rumah cari pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari ikut susah karena di desa kami sebagai pekerja-pekerja atau kuli bangunan ini semuanya de-stand-back di rumah karena adanya penyakit corona ini Pak ini sudah berapa lama warga enggak kerja ini Pak? ya sejak ada corona-corona ini Pak yang mau nelayan enggak boleh nelayan yang mau keluar kota enggak boleh keluar kota akhirnya dia hanya singgah di rumah saja penghasilannya gimana Pak? penghasilannya ya ini banyak keluarga yang mengeluh Pak karena apa? karena punya anak punya tanggungan kredit punya tanggungan utang-pehutang biar atau membayar restrik juga Pak jadi dengan arah banjuan ini sangat membantu Pak ya? iya Pak sangat membantu sekali ini mengeriankan beban warga desa sini Pak warga berharap selama musim pagebluk ini nantinya juga akan ada perhatian dari pemerintah untuk membantu warga karena menurutnya saat ini kondisinya memang benar-benar serba sulit sebab kalau harus tetap berdiam diri di rumah warga tidak bisa mendapat penghasilan Lismanto, Simpang 5TV